Jokowi membahayakan dirinya dan bangsanya Keberanian Presiden Jokowi Dodo untuk melintasi batas politik kekuasaan dapat terjadi sebenarnya karena dukungan sistem kekuasaan yang bersedia di bawah kendalinya selama ini Hal ini merupakan akibat kehendak jalan pintas mencari aman bagi kepentingan pribadi maupun kelompok dengan dalih percepatan pembangunan, percepatan penanganan dan pemulihan pandemi juga atas nama reformasi hukum dan politik Maka bergulirnya semua undang-undang serta izin atas nama kebijakan Presiden berlebel aman berkendali Namun dengan banyak dampak dan kasus sesungguhnya kebijakan-kebijakan itu berada di tengah rimba berantara korutif dan korupsi Pada giliran berujung saling sandra dan berdampak pada carut-marutnya kekuatan kekuasaan yang tengah kita saksikan lewat drama Mahkamah Konstitusi atau MK terkini Sangat tragis, justru dikala perjuangan kuat reformasi yang berimplementasi pada Amandemin Undang-Undang 1945 di mana ternyata dan terbukti hasilnya sangat amat disesalkan Karena muatannya minus karakter dan jiwa kebangsaan yang ditorehkan oleh para pendiri negara ini isi di dalam amandemen tersebut lebih banyak muatan dendam politis ketimbang kekuatan ideologis NKRI dan semakin menuju penghujung kekuasaan Jokowi Semakin nyata implementasi buruknya sehingga kembali ke Undang-Undang 1945 asli menjadi tugas kewajiban kita semua Di sisi lain, Jokowi seperti menunjukkan gejalan ketahgian berkuasa atau Addiction Reagan Supreme yakni suatu sindrom psikologis yang tentunya cukup berbahaya bila mana instrumen demokrasi yaitu partai politik dan lembaga tinggi negara lainnya justru memberikan akses legalitas pada cara kekuasaan itu Situasi ini tentu saja sangat amat tidak sesuai marwah bernapas kolusi bernuasa koruptif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan kuat kini Dengan telah terjadinya perilaku tidak tahu malu dan tidak tahu diri oleh hakim MK maka menuju keterlibatan jajaran keluarga menjadi catatan yang penuh kontroversi dan akibatnya ketegangannya sistem kepercayaan mulia rakyat terhadap individu penguasa serta lembaga hukum tertinggi yang bertugas Menjaga konstitusi bersama bagaimanapun sepak terjang perpolitikan tanah air yang terjadi beberapa tahun terakhir menunjukkan stagnasi kemandirian lembaga negara terhadap pihak istana sehingga tentu saja Presiden Jokowi tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena seperti tercatat dalam banyak sejarah kepemimpinan suatu negara dan meskipun langkah-langkah yang diperankan Presiden Jokowi demi maksud suksesi kepemimpinan namun tanpa sadar situasi yang tercipta selain didapat membahayakan dirinya sendiri tapi juga bangsanya bila mana tidak dipulihkan secara rule of the law bagi rasa keadilan rakyat banyak cukup disini bersama saya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hodari Podcast Rakyat dan sampai jumpa